Baru-baru ini kita dikejutkan dengan sebuah berita adanya bis yang sedang terparkir kemudian menggelinding tak tergendali hingga masuk jurang yang diduga karena kegagalan rem parkir kami turut bersimpati kepada para korban dan keluarganya bagaimana rem parkir bisa gagal dan bagaimana kita bisa parkir dengan aman pada saat parkir ditanyakan yuk simak videonya sampai habis ya Disclaimer, video ini bukan merupakan penjelasan resmi bagaimana terjadinya kecelakaan bus tersebut di Gucci namun hanya penjelasan bagaimana kemungkinan rem parkir bisa gagal dan tips-tips bagaimana mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan rem parkir saat parkir ditanyakan ketika pengemudi menarik rem tangan maka kabel rem akan menarik tuas rem yang kemudian mendorong sepatu rem hingga menekan dinding tromol sehingga terjadi gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan putaran roda hingga roda tersebut berhenti atau gaya gesek tersebut mencegah roda berputar nah di dalam keadaan diam gaya gesek ini disebut gaya gesek statis gaya gesek statis ini ada maksimumnya yaitu mu s kali n dimana mu s adalah koefisien gesek sebuah pengali yang bernilai antara 0 dan 1 permukaan yang licin berarti koefisien geseknya kecil sedangkan permukaan yang kasar berarti koefisien geseknya besar mendekati 1 dan n adalah gaya normal yaitu gaya yang tegak lurus terhadap permukaan semakin berat beban mobil dan semakin miring kemiringan jalan maka semakin besar gaya tarik ke bawah jika gaya tarik ke bawah sudah melebihi gaya gesek maksimum atau FS maka rem akan mulai selip dan gaya gesek akan menjadi berkurang menjadi gaya gesek kinetis atau FK gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang terjadi saat 2 permukaan yang bersentuhan dalam keadaan saling bergerak atau selip gaya gesek kinetik selalu lebih kecil dari gaya gesek statik maka itu jika terjadi rem tangan mulai selip karena beban kendaraan yang terlalu berat dan kemiringan jalan yang terlalu besar bisa jadi roda yang mengeliling itu tidak bisa berhenti lagi dikarenakan gaya gesek statis berubah menjadi gaya gesek kinetik yang jumlahnya lebih kecil dan tidak bisa menahan gaya putaran roda mengapa gaya gesek kinetik lebih kecil dari gaya gesek statik? untuk bisa memahami fenomena ini kita perlu zoom in ke level partikel saat 2 permukaan yang saling bersentuhan dalam keadaan diam partikel-partikelnya dalam keadaan saling dalam tanda kucik bercengkraman satu sama lain sehingga dia lebih sulit untuk bergerak sedangkan saat 2 permukaan yang bersentuhan tersebut saling bergerak atau saling menggesek atau saling selip maka partikel-partikelnya dalam keadaan bergerak dan tidak sempat lagi untuk saling bercengkraman sehingga gaya geseknya akan menjadi lebih kecil makanya itu jika rem sudah selip kemungkinan akan sulit untuk berhenti lagi jadi bagaimana cara parkir mobil yang aman pada saat tanjakan? yang pertama tentu pastikan rem tangan atau rem parkir telah terpasang dan digunakan yang kedua jika ingin menggunakan ganjalan ban pastikan ganjalannya itu cukup tinggi sehingga ban mobil tidak bisa menggelinding melewati ganjalan tersebut untuk mobil dengan transmisi manual jika depan mobil arahnya menanjak maka masukkanlah transmisi ke gigi 1 jika depan mobil arahnya menurun maka masukkanlah gigi mundur hal ini bisa membantu pengreman dengan gaya yang jauh lebih besar daripada rem tangan sehingga mengurangi kegagalan rem tentunya mesin harus dalam keadaan mati untuk melakukan hal ini untuk mobil dengan transmisi otomatis maka cukup dengan memposisikan tuas pada P karena pada posisi P ini ada pengait gigi parking atau parking pole yang akan mengunci transmisi hingga tidak akan berputar ini sudah sangat membantu gaya pengreman agar tidak terjadi kegagalan rem parkir jika ditanjakan ada trotoar posisikan mobil sedekat mungkin dengan trotoar kemudian jika depan mobil arahnya menanjak maka setirlah roda depan ke arah ke kiri maksimum jika depan mobil arahnya menurun maka parkirlah dengan posisi roda depan ke kanan maksimum nah sehingga apabila terjadi kegagalan rem parkir maka mobil akan menggelinding ke arah trotoar dan tertahan oleh trotoar nah jika tidak ada trotoar pun tetaplah lakukan hal ini sehingga kemungkinan jika ada kegagalan rem maka mobil akan lari menjauh dari arah badan jalan nah sobat otomotif untuk parkir yang aman carilah tempat parkir yang permukaannya datar namun jika Anda terpaksa parkir ditanjakan demikianlah sedikit tips untuk Anda bisa parkir dengan aman ditanjakan semoga bermanfaat saya dengan Donovan dengan all about auto parts salam otomotif selamat menikmati 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 selamat menikmati